Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Antara saraf dan jiwa, karena memang kenyataannya saya sendiri pun dipraktik hari-hari Meskipun udah mulai jarang, tapi suka ada orang yang menganggap adalah saraf adalah gangguan jiwa Padahal itu adalah dua hal yang sangat berbeda Yang satu, kalau jiwa itu adalah spesialis kesehatan jiwa atau psikiater Jadi masuk ilmu psikiateri Sedangkan saraf nama lainnya adalah neurologi atau neurologis orangnya ya Jadi ini sangat berbeda, jadi jangan sampai kita membenarkan sesuatu ke bengkel tapi salah bengkel Mau benerin motor ke bengkel mobil, kan kayak gitu nggak bisa ya Kita akan bahas yang pertama adalah Kita atau Anda harus berkonsultasi segera dengan dokter spesialis saraf terdekat Apabila Anda merasakan keluhan pertama, ini pasti sering sekali Rasa sakit Sakit apa? Sakit macam-macam Sakit misalnya sakit di kepala Sakit leher, sakit di daerah punggung, sakit daerah bahu Sakit daerah tengan, daerah kaki, daerah lutut, daerah pinggang, tungkai dan dimanapun ada rasa sakit Maka kunjungilah dokter spesialis saraf terdekat Lu bukan dokter yang lain dok? Nggak juga, karena harus saraf dulu Karena saraf itu memiliki sensorik Sensorik itu isinya tuh salah satunya reseptor nyeri Jadi ketika sensoriknya menangkap rasa nyeri berarti sarafnya ada masalah kemungkinan Jadi harus datang ke dokter spesialis saraf terdekat Yang kedua, apalagi selain rasa sakit, yaitu apabila Anda mengalami kelemahan Kelemahan di sini bisa dianggap sebagai kelumpuhan Artinya pokoknya kekuatannya powernya kurang deh ya Baik itu tangan, kaki, sebelah kanan doang, sebelah kiri doang, bawah doang, atau atas doang Pokoknya kalau mengalami kelemahan atau power tenaganya mulai berkurang Langsung ke spesialis saraf Kemudian apalagi? Kesemutan, ini sering sekali ya Jadi kesemutan ini rasanya enggak enak Kadang kita anggap suatu hal yang enteng Kalau misalnya kesemutannya setelah kita duduk bersila, oke lah mungkin wajar Tapi kalau bukan bersila atau terhimpit atau terikat Tapi kok kesemutan? Hati-hati Lalu apalagi? Kebas Kebas atau mungkin teman-teman tahu ya? Kebas? Baal Mati rasa Mati rasa Jadi tiba-tiba ngerasa kayaknya kok tebel rasanya gitu Itu harus segera ke dokter spesialis saraf Karena ada sesuatu yang terjadi dengan saraf Anda Lalu apalagi? Kram Kram kalau pada saat berolahraga kurang stretching mungkin masih kita bisa maklumi Tapi kram yang saat terjadinya, saat bangun tidur, saat kita jalan, atau saat hal-hal yang apa ya Istilahnya, tidak semestinya itu muncul kram, kok kita kram? Hati-hati juga Lalu gangguan keseimbangan Gangguan keseimbangan di sini mungkin bisa dikatakan masyarakat udah ngerti bahasa kerennya adalah vertigo ya Gangguan keseimbangan di sini itu gangguan keseimbangan yang seperti berputar atau bergoyang Pokoknya kita ngerasa dunia kita nggak stabil aja Baik itu muter, baik itu goyang, apapun itu langsung Kemudian gangguan memori atau daya ingat Hari-hari ini, contoh Tadi saya naruh kunci mobil di mana ya? Dompet tadi di mana ya? Atau ekstrimnya kacamata saya di mana ya? Ini kayak gini-gini nih Ini hal-hal yang hari-hari seperti ini Ini kalau tidak dikonsultasikan dan dicari sebabnya dengan tepat Akan berlanjut Bisa lebih parah lagi Jangan sampai Anda menjadi pikun kan seperti itu ya Kemudian apabila kita merasa adanya Tubuh serasa nggak simetris Yang gampang deh, contohnya langsung ke depoin aja Mulutnya mencong Matanya turun sebelah Bahunya turun sebelah Hal-hal seperti ini ya, pokoknya tidak simetris Itu harus ke dokter saras Kejang 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 di sini ya bisa kaku, bisa kelojotan Atau ada kejang apapun Jangan selalu beranggapan kejang itu Ya kejang, kasih sendok aja selesai Itu justru nggak boleh kasih sendok ya Detail tentang kejang, saya akan kasih video linknya di situ ya Tentang kejang dan epilepsi Jadi kejang itu harus langsung konsultasi Kaku Kaku di sini Apa ya? Misalnya kok tangannya kaku Pagi-pagi nggak bisa kebuka Atau cenderung apa ya? Sulit bergerak ya Susah deh pokoknya Kayak serat gitu sendinya Itu harus segera konsultasi Lalu gerakan Menjadi lambat Contoh Tadi orang bisa jalan Cepat gitu Tiba-tiba kok Boro-boro jalan Bangun dari tempat duduk aja Susah pelan banget Bukan karena sakit Tapi tiba-tiba Jadi slow Gitu ya Tiba-tiba Kalau kata orang Ya penting Ya wall-less aja Bener-bener wall-less Slow banget Gerakannya menjadi lambat Lalu gerakannya tidak terampil Contohnya tidak terampil adalah Seorang yang biasanya bisa memakai Kancing baju Tiba-tiba kok Pakai kancing baju Susah banget ya Ampe Ampe nggak bisa sama sekali Ini ada masalah berarti Ini harus segera konsultasikan Lalu sulit berjalan Sulit berjalan disini Bisa karena Kan biasanya kita berjalan kan Koordinasinya sudah otomatis ya Kaki kiri maju Kaki kanan di belakang Kanan maju Tangannya juga berayun Sebagaimana mestinya Tapi apabila terjadi gangguan Jalannya kok nggak enak Nggak sinkron Nggak susah Eh apa Jadi susah Sering kesandung Dan Sebagai macamnya itu Itu berarti ada masalah Dengan koordinasi Di otak Anda Lalu orang yang sering Pingsan Sering pingsan Ini mungkin selama ini Kita anggap entek Oh dia belum makan Oh kurang minum Oh begadak Oh kecapean Nggak segampang itu Jadi Pingsan ini berarti Otak kita shut down Atau kekurangan oksigen Sehingga Apa ya Jadi nggak Nggak nyala gitu Akhirnya kita pingsan Sebab pingsan harus dicari Memang multifaktor Bisa karena kurang makan Bisa Tapi apakah hanya Karena kurang makan doang Harus dicari Jangan anggap enteng Lalu ada lagi Namanya gangguan tidur Teman-teman Yang sulit tidur Atau Kalau bangun tidur Sering Masih ngerasa ngantuk Siangnya ngantuk Berarti ngerasa tidurnya cukup Atau sering mendengkur Itu Namanya gangguan tidur Harus konsultasikan Diperiksa Sering lelah Ya namanya Orang kerja Pasti sering lelah dok Benar Cuman kan artinya gini Kita kerja sama teman kita Dengan kerjaan yang sama Tapi dia Dua-duanya capek Tapi dia masih relatif Oke Kok kita kayaknya Lemesnya aneh gitu Pokoknya harus konsultasikan Sebabnya banyak Kedutan Kalau dulu orang bilang Kalau ada kedutan Mitosnya Katanya mau dapet duit lah Mau apa segala macam Itu bohong Jadi yang benar Kalau ada kedutan Berarti Saraf dan otot anda Sedang bermasalah Harus dicari sebabnya Cedera kepala Cedera kepala disini artinya Mungkin ada teman-teman Atau siapapun Yang pernah kebentur Jatuh dari motor Meskipun itu pakai helm Keliatannya baik-baik saja Tapi yang kalau kulit Atau kepala ini berdarah Itu jauh lebih baik Dibandingkan Kepalanya mulus Otaknya yang bermasalah Jadi benar-benar harus Dikonsultasikan Dan jangan dianggap enteng Itu untuk keluhan-keluhan Tapi ada beberapa orang Yang memang Tidak memiliki keluhan itu Tapi harus loh Konsultasi ke dokter Spesialis Saraf terdekat Kenapa? Contohnya ini Apabila anda memiliki Riwayat Ini untuk pencegahan ya Kalau tadi kan pengobatan Misalnya kita punya Riwayat hipertensi Atau darah tinggi Harus dicek ke dokter Saraf Karena ini salah satu Faktor risiko stroke Siapa yang mau stroke? Gak ada kan? Ini bahaya Diabetes atau kadar gula Jadi selain kontrol ke penyakit dalam Spesialis Saraf Juga harus dilibatkan Dan harus dikonsultasikan Karena kadar gula yang tinggi Akan merusak pembuluh darah Bisa menyebabkan stroke Dan bahkan bisa menyebabkan Kesemutan atau kebas Atau rasa terbakar Pada kedua tangan Dan kedua kaki Yang kita sebut namanya Neuropati diabetes Yang ketiga adalah Orang yang memiliki Kadar kolesterol tinggi Kembali lagi Kolesterol tinggi akan menyebabkan Penyempitan pembuluh darah Gangguan aliran darah Dan terjadi stroke Jadi Stroke dan serangan jantung Itu sebetulnya mirip ya Untuk stroke dan serangan jantung Mana sih yang lebih penting? Saya kasih linknya lagi Tuh Oke Buat Anda yang merokok Dan Belum bisa berhenti Atau sudah berhenti Tapi merokoknya sudah terlanjur lama Pernah punya riwayat Konsultasikan deh Jadi harus dicek juga Jangan sampai terjadi stroke Dan orang-orang yang memang Memiliki Riwayat stroke Dalam keluarganya Artinya Si A Belum stroke Tapi keluarganya Bapaknya Kakeknya Omnya Tante Punya riwayat stroke Atau riwayat serangan jantung Ini harus diwaspadai Karena stroke itu Ternyata penyakit turunan Tuh linknya lagi ya Kemudian orang yang memiliki Gangguan kekentalan darah Atau darahnya kental Riwayat seperti itu Orang yang punya penyakit jantung Dan orang yang punya tumor Atau kanker Di tempat lain Meskipun bukan di saraf Contoh di paru Di usus besar Dimanapun itu Karena ada resiko Kanker atau tumor tersebut Menyebar ke sistem saraf Misalnya ke otak Ke sumber tulang belakang Dan sebagainya Dan yang Gak kalah penting adalah Orang memiliki Penurunan imunitas tubuh Atau ketahanan tubuhnya menurun Misalnya pada orang-orang yang Autoimun Tapi menggunakan obat-obat Yang menekan sistem imunnya Satu itu Bisa juga orang-orang yang Pasca transplantasi Atau cangkok organ Kan dikasih obat tuh Atau orang-orang yang mengalami HIV atau AIDS Ini juga harus diperiksa Karena Komplikasi yang sering Dari AIDS atau HIV ini Terakhirnya adalah Toxoplasma cerebral Atau adanya Parasit Di dalam otak Itu dia Jadi yang mana yang harus segera Kapan dong kita harus Yang ke dokter sarafnya Harus segera atau enggak Prinsipnya gini Kita harus membuktikan itu Benar-benar aman Jadi kita harus pikirkan Kemungkinan terburuk Sampai dibuktikan tidak Jadi teman-teman Kalau ada keluhan tersebut Atau punya reward Seperti tadi saya sebutkan Jangan lupa Kunjungi dokter saraf terdekat Untuk konsultasi Semoga informasi ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya